Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa membuka pasar wisata Bengkulu tahun 2022 di Bengkulen Mall, Kota Bengkulu pada Sabtu 5 Maret 2022. Rohidin mengatakan saat ini pemerintah bersama pihak swasta terus berupaya memperbaiki ekonomi masyarakat usai dilanda pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor pariwisata. Menurut Rohidin, dengan bangkitnya kembali sektor pariwisata, maka dapat memicu sektor lainnya untuk berkembang sehingga roda ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan. Pasar wisata yang diinisiasi oleh DPD Aspi Bengkulu, Asita Bengkulu bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini menyuguhkan berbagai produk kuliner serta pelayanan sarana destinasi wisata, merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan kembali ekonomi melalui sektor pariwisata. Di samping itu, dua event dari Provinsi Bengkulu yang masuk Harisma Event Nusantara 2022 ke Main Pariwisata R.I. yaitu Festival Tabut dan Bengkulendon Attraction, diharapkan dapat memantik timbulnya kepercayaan diri untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua terkait dengan sektor pariwisata, ini menjadi salah satu aset daerah yang akan menggerakkan ekonomi kita yang memotifaya efeknya luar biasa duras. Ketika kita membangun sektor pariwisata, maka sektor-sektor yang lain pun insya Allah secara otomatiknya dia akan juga akan bergerak. Baik itu sektor hotelan, transportasi, termasuk sektor jasa perdagangan, bahkan insuransi juga sekalian juga akan bergabung. Kuliner, itu juga akan terpatu dengan sendirinya ketika sektor pariwisata ini mengalami kemajuan. Menurut Rahidin, sektor pariwisata akan berkembang baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, semua jalur transportasi akan kembali diaktifkan sehingga memudahkan akses wisatawan berkunjung ke Provinsi Bengkulu.